Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat datang di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman Channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips Dan tricks komputer Jadi update 5 Maret ya 2024 cek nama Dan NIP terbit 100% Otomatis kalau NIP Bapak Ibu itu terbit di bulan Maret SK nya dibagi di bulan Maret Berarti TMT Bapak Ibu itu 1 Maret SPMT nya itu adalah 1 April Berarti terima gajinya nanti di April Disini kita akan bahas progres terbaru Penetapan NIP P3K 2023 Kita ambil update 4 Maret Berdasarkan recap CISN Tapi itu sudah termasuk nantinya di 5 Maret Kemungkinan tidak jauh berbeda dengan Update 5 Maret Bapak Ibu ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Update informasi terbaru Seputar perkembangan NIP P3K 2023 Langsung saja Bapak Ibu Kita tutup poin ke informasinya Terkait update 5 Maret 2024 Cek nama NIP terbit 100% SPMT 1 April Sama dengan progres penetapan NIP P3K 2023 Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu ya Bahwa beberapa minggu yang lalu ya Atau beberapa hari yang lalu Bapak Biridwan dari BKN pernah menyampaikan Skenario TMT dan SPMT Guru yang lulus Menjadi ASN ya Disini katakan Jika usulan penetapan NIP P3K 2023 Kami terima pada Februari 2024 Maka TMT nya nanti Itu per 1 Maret Bapak Ibu ya Jadi nanti TMT nya itu Per 1 Maret Dan SPMT nya itu Nantinya per 1 April Otomatis gaji pertama Nanti diterima mulai April Jadi kalau misalkan NIP nya Bapak Ibu itu Sudah ACC semua Kemudian SK sudah diserahkan Di bulan Maret ini Maka nanti bulan depan Bapak Ibu bisa terima gaji Karena otomatis SPMT nya nanti Itu adalah per 1 April Berarti gaji pertama diterima mulai April Itu adalah skenario dari BKN Bapak Ibu ya Oke Nah kemudian untuk perkembangan penetapan NIP P3K Formasi P3K Guru 2023 Disingkat didapatkan dari Kangrek 12 BKN Yang mana kalau kita lihat disini Untuk instansi Kota Pekan Baru Yang disetujui 198 ya Ini Bengkalis Indragiri Hilir Indragiri Hulu Kepulau Meranti Masih 0 semua Yang disetujui Bapak Ibu ya Rokan Hulu Rokan Hilir Sudah ada 7152 Yang ACC Bapak Ibu cek daerahnya disini ya Instansi Kabupaten Sijunjung Disetujui 0 Kabupaten Darmasyaraya Disetujui 68 Kemudian Kabupaten Pesisir Selatan Disetujui 151 Kota Bukit Tinggi Disetujui 43 Kota Sawalunto Disetujui 9 Kota Solok Disetujui 56 Kota Kabupaten Agam Disetujui 276 Kabupaten Tanah Datar Disetujui 53 Kabupaten Solok Disetujui 55 Kota Payakumbu Disetujui 15 Kabupaten Solok Selatan Disetujui 0 Kemudian ada Kota Tanjung Pinang Bapak Ibu ya Untuk Kota Tanjung Pinang Usulan masuknya itu 82 Di proses ada 60 Disetujui ada 22 Kemudian Kabupaten Natuna Usul masuk 58 Proses 38 Disetujui 20 Silahkan Bapak Ibu Cek daerahnya lagi ya Untuk Kangrek 12 BKN Kita lanjut lagi Untuk yang paling utama Bapak Ibu Ya kita langsung masuk Di update Pertanggal 4 Maret Tapi ini bisa saja Seimbang dengan 5 Maret Bapak Ibu Nah kita langsung Ke P3K Guru Untuk progres penetapan NIP terbaru ya Se Indonesia ini Wilayahnya Ini kita lihat teman-teman ya P3K Guru Ada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Bantul Sleman Kabupaten Gunung Kidul Kulon Progo Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Semarang Kabupaten Kendal Kabupaten Demak Kabupaten Gerobongan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Batang Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes Kabupaten Pati Gudus Kabupaten Pemalang Jepara ya Nah ini untuk P3K Guru Kita lihat dulu Jenis pengadaan P3K Guru ya Yogyakarta dulu Formasi 826 Kemudian lulus Pasca optimalisasi 697 Isi DRH 696 Usul masuk 696 NIP Yang terbit Sudah 694 BTS 2 SK belum ada Oke Nah kemudian Kita lihat disini Pemerintah Kabupaten Bantul ya Bantul disini Kita lihat Kabupaten Bantul Formasi 466 Lulus Pasca optimalisasi 449 Isi DRH 448 Usul masuk 448 NIP 9 BTS masih 446 Nah ini yang luar biasa Nah ini yang luar biasa Ini teman-teman Kabupaten Sleman ya Per 4 Maret Menuju 5 Maret ya Oke Kabupaten Sleman ya Ini Kabupaten Sleman Kalau saya perhatikan Jenis pengadaan P3K Guru Yang itu Sleman Itu kan Formasinya Ada 506 Bapak Ibu ya Untuk Sleman ini Ada 506 Lunus Lulus pasca optimalisasi Ada 488 Isi DRH 487 Usul masuk 486 NIP 486 Dan SK 485 Jadi ada satu Kayaknya yang belum Ada SK nya ya Karena disini Yang NIP nya ini 486 Dan siap SK Dibagi Atau mungkin sudah diserahkan Itu ada 485 Wow Luar biasa ya Ini tentunya kabar gembira Bagi guru-guru Yang ada di Kabupaten Sleman Karena sudah ada SK nya Bapak Ibu ya SK nya itu Sebanyak 485 Cuman yang ada NIP nya Ini kan 486 Bapak Ibu Tapi yang ada SK nya Ini 485 Kemana itu yang satu ya Disini tidak disebutkan ya Kemudian Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Jenis P3K Guru Formasi Ada 180 Kemudian Lulus pasca optimalisasi Hanya 165 Isi DRH 165 Tapi usul masuk 162 Ya Oke Kemudian NIP 162 SK belum Bapak Ibu ya Untuk Gunung Kidul ya Kemudian Kulon Progo Bapak Ibu Kulon Progo Ini formasinya 247 Bapak Ibu ya Kulon Progo ini Formasinya 247 Lulus pasca optimalisasi 245 Isi DRH 243 Kemudian Apalagi usul masuk Sama ya 243 NIP sudah ada NIP sudah ada Baru 49 Bapak Ibu ya Baru 49 Oke Untuk Kulon Progo ya Kota Yogyakarta Formasi Untuk Kota Yogyakarta P3K Guru Itu formasinya 152 Ya 152 Lulus optimalisasi 149 Isi DRH 149 Usul masuk 149 NIP juga 149 SK SK Belum ada Ya Yang ada SK Tadi yang kita baca Itu Sleiman Bapak Ibu ya Yogyakarta Belum ada Kemudian Provinsi Jawa Tengah Bapak Ibu Kita lihat Formasi 1500 Lulus pasca optimalisasi 1468 Isi DRH 1464 Usul masuk Tinggal 1461 NIP 505 BTS Ada 24 SK Belum ada Sama sekali Bapak Ibu ya Oke Silahkan Bapak Ibu Cek daerahnya sendiri Ya Ini kita Scroll Scroll Ya kita Scroll Scroll Oke Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Atau Bapak Ibu silahkan Download saja ya Di Recap CSN 2024 Disitu kan lengkap Bapak Ibu Selamat malam Selamat siang Nah sorry Sub indo by broth3rmax